Makanya anda doakan keberkahan. Caranya bagaimana? Kan kalimatnya ala barok. Kenapa kamu gak doakan keberkahan? Keberkahan untuk siapa? Untuk dia. Makanya kalau mendoakan keberkahan ada caranya. Seperti apa? Barokallahu fikir ya akhi. Kamu punya tubuh yang Masya Allah keker. Barokallahu fiha. Mobil kamu cakep. Motor kamu cakep. Doakan keberkahan. Allahumma barik. Yubarikallah alaik. Ini doakan keberkahan. Artinya apa? Barokallahu semoga Allah memberikan keberkahan fiha anta. Barokallahu fiha anta. Ini kalimat yang paling sempurna. Bagaimana dengan Masya Allah tabarakallah? Karena sebenarnya lafad tabarak itu hanya untuk Allah. Tabarakah wa ta'ala. Itu untuk Allah. Kalimat tabarakallah seperti kondisi kita mengucapkan subhanallah. Apa artinya subhanallah? Sudah. Maha suci Allah. Padahal yang kita inginkan keberkahan untuk objek yang kita lihat. Jadi kalau tabarak disebutkan itu fi'il lazim. Seperti kita sebenarnya tabarak itu kita hanya memuji Allah. Tapi gak ada unsur mendoakan keberkahan atas apa yang kita lihat. Bisa dipahami? Jadi yang betul ketika takjub barokallahu fiqh. Itu paling betul. Karena tabarakallah kita memuji Allah saja. Tapi diantara ulama ada yang mengatakan tabarakallah juga bisa dipakai. Wallahu'alam tapi kalau kita lihat dari sisi ilmu soraf fi'ilmu ta'adi yang mendoakan keberkahan orang lain ini lebih pas. Seperti barokallahu fiqh. Ya. Barokallahu fiqh. Itu lebih pas. Ya. Bukan berarti kita menyalahkan yang mengucapkan masya'allah tabarakallah tapi lebih akhzal barokallahu fiqh. Karena tabarakallah seperti subhanallah. Dan tabarakallah itu hanya khusus untuk Allah. Ya. Gak bisa kita katakan tabarakahanta. Gak boleh. Tabarakahanta ya fulan. Gak boleh. Karena ini lafad hanya untuk Allah. Kita puji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Cukup barokallahu fiqh. Gak perlu masya'allah barokallahu fiqh. Gak perlu. Di antara ulamak menyebutkan Masya'allah itu gak menolain. La'a'a'la'wa'la'u'la'quatailabilah gak menolain. Masya'allah La'a'a'a'la'u'la'u'la'u'la'quatailabilah gak menolain. Yang menolain tadi seperti Barakallahu fiqh. Ini pembahasan panjang. Khilaf. Tanpa kita salahkan salah satunya. Pilih yang paling afdal. Barakallahu fiqh. Terima kasih.